Ya Pemirsa memasuki Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Tahun 2022 Masehi, lapas narkotika kelas 2B Muar Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengusulkan sebanyak 534 narapidana atau warga binaan untuk mendapatkan remisi. Dari angka tersebut, sebanyak 174 narapidana tidak memenuhi syarat dan akan kembali diajukan pada tahun depan. Sebanyak 534 narapidana lapas narkotika di Tanjung Jabung Timur diusulkan agar mendapat remisi lebaran. Dan dari angka tersebut, ada 174 narapidana yang tidak memenuhi syarat dan akan diajukan di tahun kemudian. Kepala Lapas Narkotika Muar Sabak kelas 2B Syahroni melalui Kasih Binadik dan Giyadja Kasogi Suryafata mengatakan bahwa narapidana perkara narkotika yang paling mendominasi yang diusulkan remisi yakni sebanyak 347 orang sesuai dengan Permen Nomor 99 Tahun 2022. Sedangkan remisi normal sebanyak 187 narapidana. Remisi tersebut mendominasi perkara narkotika dan remisi normal atau untuk semua perkara. Namun untuk remisi normal juga ada kasus narkotika yang mendapat remisi dengan syarat hukuman di bawah 4 tahun. Selain itu, Kasogi menjelaskan ada sebanyak 174 orang narapidana yang tidak memenuhi syarat untuk diusulkan remisi. Seperti masih ada yang belum ingkra atau belum putusan dan ada juga yang belum 6 bulan menjalani pidana. Yang untuk selanjutnya akan diajukan melalui mekanisme baik susulan ataupun di tahun yang akan datang. Untuk remisi di tahun ini, bagi warga binaan yang mendapatkan remisi tidak ada yang langsung bebas. Berbeda dengan tahun sebelumnya karena masa hukuman mereka berbeda-beda. Untuk saat ini, Napi, Narapidana seluruhnya sudah kita ajukan remisi. Tapi ada yang tidak memenuhi syarat sementara saat ini untuk remisi khusus di Dulvitri yang terdata pada kami sebanyak 534 orang. Sementara yang tidak memenuhi syarat, yang sampai saat ini belum memenuhi syarat, itu sebanyak 174 orang. Nah, ini akan, yang tidak memenuhi syarat ini akan diajukan melalui mekanisme baik susulan ataupun nanti pada tahun depan. Karena syarat dari remisi itu sendiri minimal telah menjalani 6 bulan masa pidana dan berkelakuan baik. Terima kasih telah menonton!